Gimana Bu, caranya menolong orang yang sudah mati? Didoakan saja sih Pak, jadi dengan keyakinan apapun gitu, masing-masing lah didoakan. Karena dengan didoakan itu, si sanak keluarga kita, leluhur kita, itu jadi kita berbuat baik nih. Kita berbuat baik, kita atas nama si almarhum. Nah itu membuat si almarhum lama-kelamaan kalau waktunya sudah pas. Kita bisa mengingat, oh ternyata dulu saya orang baik ya, oh ternyata dulu saya pernah membantu orang ya. Nah pikiran-pikiran baik yang timbul ketika seseorang sudah mau waktunya itu bisa langsung ke alam yang lebih. Nah, kemudian gini Bu, kan kalau misalnya kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia gitu ya. Kita kan pengen nolong Bu, kita pengen ya ibaratnya kita sebagai seorang anak ya, mengkontribusikan diri supaya biar gak terlalu tersiksa di sana gitu. Gimana Bu, caranya menolong orang yang sudah mati? Didoakan saja sih Pak, jadi dengan keyakinan apapun gitu, masing-masing lah didoakan. Karena dengan didoakan itu, si sanak keluarga kita, leluhur kita itu jadi lebih tenang di sananya. Dengan lebih tenang, apalagi kita berbuat baik nih. Kita berbuat baik, kita atas nama si almarhum. Nah itu membuat si almarhum lama-kelamaan kalau waktunya sudah pas. Dia bisa mengingat, oh ternyata dulu saya orang baik ya, oh ternyata dulu saya pernah membantu orang ya. Nah, pikiran-pikiran baik yang timbul ketika seseorang sudah mau waktunya itu bisa langsung ke alam yang lebih bahagia gitu. Karena kan dia bisa terlahir di alam menderita. Pertama memang pikiran terakhir. Selanjutnya karena perbuatan kita semasa hidup ini yang sangat besar mempengaruhi. Makanya ada orang yang sudah terlahir di alam bagus, di alam surgawi karena pikiran terakhirnya bagus. Tetapi karena perbuatan semasa hidupnya itu sangat buruk, dia hanya menikmati sekejap di alam surgawi. Jatuh ke alam menderita, ke alam hantu bentayang. Begitu juga yang di alam hantu bentayang bisa karena pikiran terakhirnya dia terlalu melekat. Kan dia jatuhnya ke alam hantu dulu nih, karena kemelekatan yang kuat. Tapi dengan didoakan, 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 terkondisi dia bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Dalam sekejap itu juga dia pindah ke alam atas. Karena semua, balik lagi kekuatan pikiran, mau di atas, di bawah, dan di alam manusia itu sendiri, kekuatan pikiran tetap nomor satu. Kalau tidak mempraktekannya, mungkin akan menganggap ah halusinasi, ah bullshit. Tapi kalau sudah mempraktekannya, akan tahu sendiri. Ya luar biasa ya. Supaya banyak orang pada sadar ya dengan kekuatan pikirannya sendiri-sendiri. Dan kalau itu sudah terjadi, kalau nggak perlu lah ke dukun, ke praktisi spiritual, ke kiai untuk ini, itu. Itu semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Betul, toh kita yang berbuat loh, tapi giliran keperesin, aduh siapa yang soalnya. Belum lagi, itu mencari kambing hitam lagi ke orang lain. Wah gara-gara si ini, gue jadi gini, wah gara-gara si ini. Untuk apa mencari kambing hitam. Itu bentuk kebodohan ya Bu? Ya, karena selalu mencari pembenaran. Dia mau selalu benar di mata orang. Tapi dia tahu kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Hanya tidak mau di mengakui. Hanya selalu menunjuk. Nah ketika dia menunjukkan, ini semua ke dalam diri. Benar, benar. Oke, oke, oke. Nah, pesan Ibu kepada sahabat-sahabat kita yang lagi banyak masalah. Dan kadang karena saking seriusnya masalah itu, sangka ingin memutuskan bunuh diri. Pesannya apa dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang bunuh diri Bu? Arwahnya. Kayak gitu. Dari manusianya sih, sebelum seseorang itu memutuskan untuk bunuh diri, pikirkan baik-baik. Kalau kita sampai bunuh diri, kehidupan berikutnya, itu kita berat sekali menjalani hidup. Karena apa yang terjadi saat ini, itu akan terjadi dua kali lipat. Beratnya, beban hidupnya. Nah, sedangkan sekarang aja sudah merasa berat. Tapi kalau sampai bunuh diri, itu luar biasa. Tantangan dan bebannya itu tak bisa dibayangkan, tapi beratnya luar biasa. Terus, ketika di kehidupan ini, kita bisa merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Bisa menerima keadaan untuk berubah menjadi lebih baik juga. Justru saat inilah, terus belajar dan terus belajar. jangan karena se... apa ya, hanya karena ego, hanya karena keinginan sendiri untuk memenuhi apa yang diinginkan. Terus dengan cara... Pelariannya salah. Iya, dengan cara-cara yang tidak baik dilakukan. Membuat kehidupan dia susah sendiri di kehidupan ini, dan juga membuat kehidupan ke depannya lebih sulit lagi. Dan akhirnya dia merasa buntu, bunuh diri, mikirnya udahlah, bunuh diri aja nanti di alam sana bikin hidup lebih enak. Ternyata enggak ada yang enak. Banyak kan komplainan. Hantu-hantu bunuh diri itu merasa kesepian, saya takut, saya takut, saya kesepian. Ujung-ujungnya ketika ada orang yang punya masalah, mau bunuh diri juga, langsung dia nyamber. Energinya kan langsung menarik. Nah, ketika nyamber, nempelin. Yang si orang yang manusianya ini yang selalu kepikiran mau bunuh diri, ditempelin. Udah dihasut. Udah, loncat aja. Yaudah, ambil aja tuh tali. Yaudah, ambil itu aja tuh pisau. Tusuk aja. Kan pengaruh-pengaruh ini akan kencang. Jadi balik lagi, kita sebagai manusianya, ketika menghadapi masalah, oke lah, sepintas kepikiran mau bunuh diri. Tapi kita langsung sadari, saya gak boleh gini, saya harus kuat. Saya harus lawan, saya harus bisa lebih baik. Udah, makhluknya menjauh. Oh, itu ya. Karena ketika seseorang itu melakukan, sadar sih sadar, tapi dia tidak bisa mengontrol. Kayak misalnya dia mau hempasin nih pisau dari tangan. Dia gak bisa kayak, kayak secara tidak langsung terarahkan gitu. Karena ya itu bisikan. Nah, sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, katanya kan, kalau misalnya hari ini kita berinteraksi, kita bergaul bersama, kita ketemu gitu ya. Katanya salah satu tokoh agama buddhis juga sih. Itu karena di kehidupan sebelumnya, kita juga pernah bertemu dan berinteraksi gitu. Nah, pertemuan saya dengan Bumeta, kira-kira di kehidupan yang lalu gitu, bacaannya, pembacaannya, apakah memang kita pernah bertemu, dan kalau bertemu itu konteks kehidupannya seperti apa? Pernah, kita pernah bertemu. Tapi tidak di dalam kehidupan yang terdekat ya. Kayaknya hubungannya pernah ketemunya di sekitar, di kehidupan yang pada saat di India. Di India? Berarti saya pernah hidup di India. Iya, kita pernah bertemu di India. Menarik ya. Tapi bagaimanapun juga, pas life itu ya, yang lebih penting adalah hidup saat ini ya Bu ya. Iya. Hidup saat ini karena esok tidaklah pasti. Apa pesannya ya Bu? Jadi, fokuslah dengan apa yang bisa kita lakukan, dan yang kita bisa perbaiki pada kehidupan saat ini. Oke, oke. Jangan terlalu mengejar sesuatu secara berlebihan. Kejar yang memang kita rasa kita mampu untuk bisa kita dapatkan. Terus mengenai orang yang sangat ingin menginginkan kemampuan spiritual, atau lebih dan lebih. Itu fokus pelan-pelan apa yang bisa dilakukan. Jangan karena keinginan sesaat menghalalkan banyak cara. Karena itu membuat diri yang semakin terperosok, menderita, jatuh. Ya, siapa yang bisa tolong? Nah, ketika sudah terperosok jauh, ujung-ujungnya bisa menolong diri sendiri. Terus gimana nolongnya sudah terperosok jauh? Ubah mindset. Mindset kita ubah menjadi lebih baik. Maka semuanya hidup kita perlahan-lahan juga naik, membaik. Nah, saya tuh kemarin ketemu sama adik kecil, usianya 13 tahun. Waktu di usia sekitar 3 tahun, itu kan diajak berziarah ke makam gitu ya. Dia tuh bisa melihat orang-orang pada nangis, segala macem. Padahal kan tidak ada konsep yang ditanamkan ke orang tuanya, om baru kelas, om baru usia 3 tahun. Kenapa bisa terjadi? Kayak gitu. Iya, bisa. Semua itu bisa terjadi pada siapapun, Pak. Karena yang namanya kelebihan ini, itu bisa terjadi pada siapapun, dan di usia berapapun. Begitu ya. Tetap semua basicnya ya, dari pengendalian diri, dari meditasi, dari banyak pikiran. Itu bisa dikontrol sebenarnya ya. Biar tidak on terus, begitu kan bahasanya ya, Bu. Karena kemarin ngobrol sama orang tuanya juga gitu. Pena kecil, kasihannya mereka susah, mereka bingung caranya itu. Iya, bener, 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 bener. Nah, kan banyak saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit, Bu. Dan kadang, mau berobat itu pun juga, uangnya udah habis, sementara di rumah sakit juga habis biaya mahal, gitu ya. Dalam kondisi yang seperti itu, gitu ya. Apa yang ingin Bu Meta sampaikan, supaya kemudian, sahabat dan saudara-saudara kita yang sekarang lagi berada di titik terendah, sakit parah, itu tetap masih menggenggam memiliki sebuah harapan. Ya, pertama, menerima dulu penyakit yang dideritanya. Ketika bisa menerima, menyadari ini adalah bagian dari karmaku sendiri. Ya, sudah. Sekarang, saya jalani pengobatan ini tahap demi tahap. Ketika bisa menerima keadaan itu, memang untuk sembuh total belum tentu. Oke. Tetapi, dia akan merasa dirinya tetap menjadi lebih baik, setelah menerima keadaan itu. Seiring penyembuhan, mengikutin apa saran dokter, apa saran rumah sakit, dia akan ya, sembuh sesuai waktunya dan juga ya, sesuai dengan apa yang pengobatan dokter sudah merasa, cukup. Oke. Karena balik lagi ke kitanya. Kebanyakan kita sudah sakit nih, di rumah sakit maupun di rumah. Oh, teriak-teriak, marah-marah, karena merasa saya tidak mau seperti ini, saya tidak suka keadaan seperti ini. Semakin kita seperti itu, kita semakin tersiksa. Kita semakin menderita. Tapi ketika menyadari, ya sudah saya terima dulu deh keadaan ini. Saya terima. Nah, ketika berusaha menerima sampai benar-benar ikhlas, ya sudah. Rasa sakit itu berangsur-angsur, berkurang dirasakan. Walaupun sesekali kita ada nyut, pik, kita sadarin lagi, ntar cepat gitu, meredaknya dibanding, kita tidak bisa merima sama sekali, tunyutnya kayak gak ada berhenti. Iya, iya, iya. Nah, itu kan nasihat untuk orang yang sakit. Kalau nasihat untuk orang yang miskin, gimana Bu? Biar bisa berkelimpahan. Ya, kelimpahan itu kan ditapsir banyak, tidak hanya urus uang kan ya. Gimana Ibu tanggapannya? Pertama, ubah mindset. Mindset lagi? Iya, pikiran lagi. Ubah cara pikir, jangan selalu berpikir, ya dia mau begitu, saya kan begini. Jangan suka merendahkan diri sendiri. Rendah hati boleh, tapi jangan sampai rendah diri. Jadi intinya kita itu, kalau ingin hidup berubah, harus benar-benar bisa menghargai diri, sadar penuh, bahwa kita ini adalah masterpiece karya terbaik, sang pencipta. Iya. Itu ngefek sama jalan hidup ya Bu ya? Untuk semangat hidup juga Pak. Kalau enggak, orang gak punya semangat hidup, gimana untuk memperbaiki diri? Nah ketika dia udah ada semangat hidup, dia merasa, oke, saya mau nih, lebih baik, saya coba deh, misalkan dia pikirin, dia mampunya apa, dia kebisaannya apa, lakukan dari hal-hal kecil, misalkan ada kesempatan, bisa jadi, mohon maaf, tukang sapu, atau jadi, OB, kayak gitu, terus dengan dia rajin, dia semangat, bekerja dengan baik, terus akhirnya Bos melihat, wah pekerjaannya bagus, wah ininya oke, lama-lama kan, Bos juga melihat, oke deh, boleh nanti dinaikin, entah jadi apa, gitu, bertahap demi bertahap, orang itu akan, melihat kok, gitu, tidak dilihat di lingkungan satu, tapi kan ada lingkungan lain yang melihat, saya teringat dengan masanya mbak, mbak yang, yang ngenalin saya dengan bu, siapa, bu Meta ya, tanyain dong ke, Cimeta, kan kita ini gak ada, gak ada, kenal di sebuah acara, gitu kan, tiba-tiba langsung bisa, dekat, kayak, kayak kakak saya, gitu, bibing saya, sesuatu yang harusnya saya dapatkan, dengan bayar mahal, itu dikasih semua sama dia, kok bisa ya, kita baru, kenal tapi kok bisa langsung kayak gini ya, nah, di pasweb, apakah memang, ada hubungan keluarga, atau gimana, gimana bu, yang bu Meta tangkap, memang, pernah sebagai kakak beradik, oh alah, mantas ya bu ya, saya merasakan betul, itu, rasa kasih sayangnya itu, seperti kakak dan adik, betul, 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 dan saya sampai-sampai heran, kok bisa ya, wong, gak ada hubungan apa-apa, tapi bener-bener, totalitas gitu loh, kayak, kayak bantu saya, mau lihat hal sekecil apapun, gini, oke, oke bu, iya, bener juga ya, oke lah, mudah-mudahan, beliau sehat selalu lah, oke, bu, saya lanjutkan ya, iya, eee, nah ini menarik ini, supaya kita gak, suka membenci orang lain, meskipun kita disakiti gitu ya, buah karma daripada kita membenci orang lain, itu apa Bu Mata? kita membenci orang lain, ya maka kita juga akan dibenci banyak orang sih, itu timbal balik yang umum ya, pasti gitu ya, iya, tetapi buah karma itu tidak seperti kita nanam satu biji mangga, terus berbuahnya hanya satu mangga, tidak seperti itu, kita nanam satu bibit biji mangga, bibit mangga, terus pohonnya kan berbuah, lama-lama berbuahnya banyak, nah seperti itu proses karma, jadi kita berbuatnya satu, berbuahnya banyak, mau baik atau buruk, kita nanamnya baik, ya buahnya yang baiknya banyak, kita nanamnya buruk, buahnya yang buruk banyak, tergantung kita pilih, mau yang baik apa yang buruk, makanya harus hati-hati sekarang, dalam bertindak memberi laku ya, iya, orang boleh membenci kita, tapi usahakan kita tidak membenci mereka, memang itu gak gampang, tapi kita harus praktekin, kita coba, dan ini juga saya sudah praktekin, gimana, misalnya baru inget, bu kan sudah mewangkel, udah mewarah, gimana caranya yang lebih banyak, jadi yang saya pernah alami, saya dulu punya sahabat baik, dekat sekali, udah saya anggap keluarga sendiri, tetapi ternyata di belakang saya, dia membicarakan buruk tentang saya, bahkan menjatuhkan saya, di belakang saya, dari situ kan saya merasa, sakit banget, kok ternyata orang yang saya sayang, yang saya anggap keluarga, kok sampai seperti ini, terus dari situ memang saya ada nangis dulu, nangis, merasa sedih, kecewa, tapi abis itu ya, saya jadiin perenungan, ya sudah lah, ini, mungkin sudah saatnya saya lepas, saya harus lepaskan dia, saya harus lepasin dia, sudah, di situ saya coba tarik nafas, buang, saya coba masuk ke dalam meditasi, tenangin diri, sadari, ya sudah, inilah, ketidakkekalan hidup, kalau, saya sering bilang, anica, segala sesuatu tidak kekal, anica, 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 segala yang terjadi itu tidak kekal, jadi, ketika saya menjadikan ini anica, terus, saya sadari, ini anica, 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 ya sudah, setelah itu, akhirnya saya bisa menerima, keadaan, oke, kita sudah bukan sahabat, baik lagi, ngerilisnya lebih mudah, ringan gitu ya, iya, saya tahu, saya pernah kenal kamu, saya tahu, saya pernah deket kamu, tapi sekarang, sudah, saya hanya, cukup tahu dan kenal kamu, tapi kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi, kalaupun, tidak sengaja ketemu di jalan, atau di mana, saya tetap, halo, hei, kayak gitu, untuk kayak, deket banget, enggak, ya sekedar basa-basi, saya ngeluh, ngobrol, tapi ya, apa adanya, bukannya, kayak pura-pura apa, iya, 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 abis itu yaudah, jadi sampai sekarang juga, kalaupun, enggak sengaja ketemu, iya, 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 jadi kita, enggak bisa, kemudian memaksakan, semua orang suka dengan kita, iya, gitu, tapi kan paling tidak, kalau kita kemudian, sudah memiliki konsep, berpikir seperti itu, hidup kita menjadi ringan, enggak fokus kepada orang-orang yang, kita benci, buat apa, malah bisa disin energi aja, kita enggak produktif hidupnya, iya, mending, fokus aja terhadap mimpi-mimpi, yang kita idealkan, dan kita cita-citakan, kayak abis malam gitu, hidup akan menjadi lebih ringan, eneng, saya setuju banget, dengan apa yang disampaikan, terhadap... Terima kasih telah menonton